Walaupun harganya murah tapi kualitasnya nggak murahan teman-teman Tuh baru tiga belah udah ngabisin segitu Alright, kita rinciin sekarang berapa kita ngabisin Hai semeton, guys ku welcome back again to my youtube channel Idis Puspa I'm back for you Welcome back, kembali lagi di segmen cerita tentang behel Aku udah mengisi janji ku, aku akan bawain konten dengan menggunakan baju kebaya Baju kebanggaan kita asik So kali ini teman-teman aku balik bersama kalian Untuk kalian, untuk bawain pertanyaan Berapa sih ngabisin biaya buat pasang behel sama perawatannya selama ini So I'm here, would like to tell you guys And aku udah buatin list buat kalian juga disini Biar aku nggak salah ngelistnya Ini adalah biaya perincian berapa sih orang kira-kira ngabisin Pasang behel dan juga perawatannya selama satu tahun Dan ini adalah biaya yang aku habiskan teman-teman Bisa membayangkan berapa yang mungkin harus kalian siapkan dan kalian habiskan nantinya Oke, good Puspa bianggun, puspa anggun But before of that guys, please don't forget to like and also subscribe this Youtube channel Idis Puspa Aku butuh banget motivasi dari kalian Dan aku udah buatin playlist disini Disini ya, disini playlistnya disini Itu semua tentang behel dari aku pasang Cabut jijik, banyak banget disini Jadi kalian bisa cek disana Biar kalian juga tau bagaimana perkembangan orang pake behel Right, disana juga udah ada And kalo kalian ada pertanyaan Kalian bisa komen aja di kolom komentar Nanti aku buatin konten buat kalian Oke, good Thank you Lanjut Puspa bianggun, puspa anggun Udah di subscribe Successful, sobatan Alright guysku Right, aku pasang behel itu sekitar bulan Juli Juli terakhir ya Jadi sekitar satu tahunan lah ya Sampai sekarang Dan ini dia perinciannya Let's start dari bulan pertama Yaitu bulan pemasangan Jadi aku dipasangin behel itu Satu juta setengah Satu rahang Jadi kali dua itu sama dengan tiga juta Untuk pasangnya aja Oke guys Dan satu bulan dulu dipakein Sampai giginya beradaptasi menggunakan behel Baru setelah itu adalah proses pencabutan gigi Kalau aku itu perlu dicabut giginya Karena gigiku banyak Dan bertumput gitu Ya pokoknya gitulah kayak gini gambarnya Kalian bisa lihat Itu perlu ada proses pencabutan 4 gigi Teman-teman Dan ini juga ngabisin biaya Yeay Wow biaya mulu Di bulan kedua adalah proses cabut gigi Yang mana satu gigi itu harganya adalah 200 ribu Dan itu dicabutnya dua minggu sekali Jadi itu ngambil makan waktu empat bulan Eh dua bulan jadinya kan Karena dua minggu sekali Dan habisnya itu setiap cabut gigi aku selalu ganti karet Dan ganti karetnya selalu atas bawah Karena aku gak mau karetku yang atasnya hitam bawahnya merah Kayaknya adalah cabut gigi 100 ribu Ganti karet eh cabut gigi 200 ribu Ganti karet 100 ribu 300 ribu satu gigi Dan itu berlangsung empat kali dua bulan Jadi itu 1 juta 200 Baru tiga bulan udah ngabisin segitu Next after that guys ku Di bulan keempat aku dipasangin karet kombinasi Apa itu karet kombinasi yang menggunakan karet power chain Di daerah apa namanya taring ke belakang Yang bekas dicabut itu Dan yang sisanya adalah power O Karena gak usah narik yang lain dulu Karena fungsinya untuk narik taring dulu Itu bulan keempat itu cuma ngabisin 100 ribu aja atas bawah 50 ribu 50 ribu atas bawah 100 ribu Next adalah bulan kelima Bulan kelima itu aku dipasangin pier teman-teman Aku dipasangin pier kenapa? Karena karet power chainnya itu gak terlalu kuat Untuk narik taringku yang gini disini besar-besar banget Dan itu perlu bantuan dari pier Jadi pier itu fungsinya norong giginya dari depan ke belakang Dan itu oh sakit Sakit guys Pergantian piernya itu 50 ribu satu pier Dan aku dipasanginnya dua pier Karena ini 100 ribu tambah Karet 100 ribu 200 ribu Nah itu buat di bulan kelima Next adalah bulan ke enam Bulan ke enam itu gue normal aja pake karet normal Pada power chain Jadi power chain itu narik semua giginya ke belakang Nah disini adalah proses Bener-bener perapian Ginginya semua itu ditarik ke belakang Gitu Bulan ke tujuh juga masih tetap karet Power chain Narik Jadi tetap 100 ribu aja Dan di bulan ke delapan Aku diganti Kawatnya Diganti kawatnya ke kawat yang ini Ini adalah kawat paling besar teman-teman Jadi pas pasang behel Aku dipasangin kawat yang paling tipis dan paling kecil Ini untuk mengadaptasi gigi kalian pake behel Nextnya itu di bulan ke empat Aku lupa bilangin tadi Pas aku pake karet kombinasi Aku juga diganti kawatnya Jadi yang agak batangan lebih besar Itu juga ngabisin 100 ribu ya teman-teman Jadi bulan ke delapan ini aku pake karet biasa Dan diganti kawatnya jadi yang lebih besar Atau yang paling besar ini Itu ngabisin juga 200 ribu Jadi dari bulan ke enam ke bulan sembilan Itu ngabisin 500 Dan next adalah bulan ke sepuluh Bulan ke sepuluh itu aku Udah pake kawat lilit teman-teman Kawat lilit tuh kawatnya di lilit-lilit Karena gigiku udah rapi Dan udah gak usah diapa-apain lagi Jadi aku tinggal dipasangin kawat lilit Jadi itu fungsinya kayak retainer Menguatkan tulang gigi kalian Biar gigi kalian gak geser-geser lagi Dan tetap disana Satu kawat lilit, satu rahang itu 50 ribu Jadi plus karet Jadi bulan ke sepuluh juga ngabisin 200 ribu Dan di bulan ke sebelas Masih tetap pake Cuman ganti karet biasa aja Karet power O Kian sampe ke bulan dua belas Atau bulan sekarang Jadi masih segitu-gitu aja Tetap 100 ribu aja All right Kita rinciin sekarang Berapa kita ngabisin Sama satu tahun teman-teman Oke Let's go Let's go Right Di bulan pertama pasang BHO 3 juta Ditambah dengan pas cabut gigi Dan ganti karet itu 1,2 juta Terus karet kombinasi plus Terus ganti kawat itu 200 ribu Terus pasang PIR sama ganti karet itu 200 ribu Terus bulan ke enam sampe bulan ke sembilan itu kita ngabisin 500 ribu Terus bulan ke sepuluh itu kawat lilit Dan karet biasa itu 200 ribu Terus bulan ke sebelas 100 ribu Cuma ganti karet doang Bulan ke dua belas itu 100 ribu Jadi totalnya adalah 5 juta 500 teman-teman Wow Lumayan ya Tapi untuk segitu itu harga yang murah banget sebenernya untuk pasang BHO Karena ada orang yang pasang BHO itu berjuta-juta ngabisinnya Jadi itu tergantung tempatnya dimana Dimana kalian pasang dan jenis BHO yang kalian pake Jadi gak semua orang BHO nya harganya sama Tapi kira-kira itu segini Tapi aku beruntung aku dapetnya 1,5 Dan walaupun harganya murah Tapi kualitasnya gak murahan teman-teman Aku suka sekali dengan hasilnya Dan kebetulan aku juga banyak dapet discount Aku geng sama pak dokternya Well that's it guys Thank you very much And see you on the next video I hope this video helping you guys And don't forget to like and also subscribe Terima kasih banyak Motor sukses Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!